Baik, kita mulai saja ya. Apakah suara saya sudah terdengar? Cek. Cek, sudah terdengar Pak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai praktikum pekan ke-6. Untuk materinya, kita pakai board baru dengan fungsi Wi-Fi. Kemudian, kita koneksikan ke platform IoT. Salah satunya adalah ThinkSpeak. Nah, ini pertemuan ke-6. Untuk OLED ini kita lewat karena dikit tidak ada OLED display. Ini alternatif dari LCD. Kalau LCD kan yang kemarin kita punya cuma 2 baris. 16 karakter. Untuk OLED ini 128 x 64. Ini kira-kira bisa 20 karakter. Ya, 20 sekian karakter. Kemudian bisa 6 baris. Tapi karakternya kecil-kecil. Tergantung kebutuhan. Mau yang mini, pakai OLED. Tapi kalau mau jelas terlihat dari jauh, pakai LCD. Ini OLED display. Kemudian, ini lewat ya. Karena tidak ada di modul. Kalau mau coba silakan beli. Ini paling Rp40.000. OLED display. Ini komunikasinya dengan protokol I2C. Jadi, cuma 2 kabel saja untuk komunikasi. SDA, SCL. Powernya juga 2. PCC, ground. Jadi, total hanya 4 pin. Oke. Kemudian yang IoT ThinkSpeak ini melanjutkan yang OLED tadi. Jadi, ditambahkan kode untuk koneksi ke ThinkSpeak. Ke server IoT. Kemudian untuk hari ini, kita pakai yang ada dikit. Yaitu di HT11 dan LCD. Ini sebenarnya sudah nih ya. Di tugas. Tugas keberapa ya. Bentar. Nih, tugas tekan ketiga. Sudah harusnya. Tapi di sini bedanya adalah boardnya berbeda. Yang tugas tiga kan pakai Arduino Uno. Kemudian yang sekarang kita pakai ESP8266. Ya, boardnya salah satunya adalah Wemos D1. Nantilah berharinya ada perbedaan sedikit. Oke. Ini yang akan kita bahas. Untuk yang dibutuhkan ini Wemos D1. Bisa R2 atau yang mini. Pinnya sama. Penomorannya. Kemudian sensornya kita pakai DHT11. Kemudian display-nya kita pakai LCD. I2C. Nah, di sini saya nggak bikin gambarnya. Silakan di... Apa? Cabling-nya pakai yang... Tabel di bawah ini. Tabel di bawah ini. Ini di Wemos-nya. Kemudian... Connect ke DHT11 bisa 3V bisa 3V bisa 3V bisa 5V. Tapi karena pin 5V dipakai oleh LCD. Saya nggak pakai breadboard tadi. Jadi, di DHT11 bisa dimasukkan ke PCC-nya 3V. Ini 3,3. Kemudian yang 5V untuk LCD karena LCD harus 5V. Kalau kurang dari itu kontrasnya kurang. Jadi, nggak muncul text-nya. Kemudian ground. Ya, ke ground. Ini di board-nya ada 3. Ini bisa pilih mana aja untuk ground. Iya, ground-nya ada 3. Kemudian... Dari LCD ini pakai I2C komunikasinya. Berarti SDA-SCL. Ini masuk ke SDA-SCL. SDA itu D2. SCL D1. Kemudian untuk DHT11 selanjutnya di D3. Untuk... Out-nya. Out dari DHT11 masuk ke... Input-nya ke DHT3 di WMOS. Oke, ini saya tunjukkan dulu board-nya. Nah, ini board-nya. Kemudian yang kita pakai nanti... Yang DHT... Yang LCD dulu ya. LCD nanti ke 5V. Karena harus 5V ini untuk LCD. Jadi, setelah ke 3V kurang voltasenya. Nggak akan muncul text-nya. Ke 5V. Kemudian ke ground. Untuk power-nya. Terus untuk komunikasi SDA-SCL. Bisa ke sini. D1, D2. SDA-SCL. Atau bisa nyolok ke sini. Ini sebenarnya sama nih. Nyambung nih. Jadi, D1, D2. Ini nyambung ke sini. Jadi, SDA itu D2. SCL, D1. Ini kenapa ditaruh sini? Supaya sama dengan di Arduino Uno. Layout-nya. Kemudian untuk DHT 11. Nah, karena yang 5V-nya sudah saya pakai untuk LCD. VCC-nya saya ambil dari 3V. Jadi, colokin ke sini. Atau kalau pakai breadboard. Ya, 5V-nya ke breadboard dulu. Baru keduanya bisa dipakai. Tapi karena saya nggak pakai breadboard. Saya colokin ke yang 3V. Kemudian ke ground. Nah, ground-nya ada 2. Tinggal pilih saja nih. Kemudian untuk datanya, masukannya ke D3. Untuk output dari sensor DHT 11. Oke. Ini board-nya seperti ini. Masukannya untuk power-nya dari micro USB. Ini. Kemudian bisa juga dari adapter. 9V atau 12V. Kemudian untuk power di sini. 5V. 3V. Ini 3,3. Kemudian ground-nya ada 2. Kemudian VIN. VIN itu kalau colokin ke USB itu sama dengan USB. Kemudian untuk analog input cuma ada 1. untuk A0. Ini kalau perlu analog input yang lebih. Ini bisa ditambah dengan modul ADC. Oke. Untuk yang pin digital ada. Yang bisa kita pakai ada berapa nih? 0 sampai 8. Berarti 9 ya. D0, D1, D2. Dan seterusnya sampai D8. Ada 9. pin digital plus TXRX. Ini biasanya tidak kita pakai karena untuk komunikasi serial atau komputer. TXRX. Untuk upload codingan lewat sini nih. TXRX. Kemudian. Untuk pin digital ini semua bisa PWM. Kecuali DN0 mungkin. Nanti cek lagi. Terus ada fungsi khusus juga. Untuk komunikasi I2C itu pin D1, D2. SDA, SCL. Kemudian komunikasi SPI itu pin 5678. Ada SCK, MISO, 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 SS. SCK itu serial clock. Terus SS itu SELECT. Serial SELECT. Kemudian MISO ini untuk aliran datanya. Jadi MOSI itu master out, slave in, MISO itu master in, slave out. Ini yang masuk ke master. Ini masternya ya. Jadi master output itu. Eh yang master in ini yang masuk ke sini. MISO ini master in. Kemudian master out itu yang dari boardnya ke slave. namanya gitu. Oke. Ini SPI. Jadi ada I2C, ada SPI. Kalau SPI kecepatannya lebih tinggi. Cuma device-nya terbatas. Kalau I2C kecepatan rendah. Device-nya bisa, ya teorinya bisa ratusan yang terkoneksi ke bus I2C. Ini bisa nyambung terus ke device yang lain. Oke. Jadi kita bisa pakai LCD. Kemudian sensor misalnya SHT30 itu pakai I2C. Kemudian apa lagi yang pakai I2C? BMP280 dan seterusnya. Itu semua sensor cuma butuh 2 ini. 2 pin ini. SDA, SCL. Ini kecepatannya rendah. Cukup untuk baca data dari sensor. Yang SPI kecepatan tinggi untuk misalnya kita ingin pakai SD card untuk menulis file. Nah itu butuh kecepatan tinggi. Ini butuh SPI. Yang di sini 4 pin ini. Oke. Itu untuk pin-nya. Kemudian apa lagi? Slainnya sama sih. Ini reset. Sebelah sini. Kemudian nah ini yang ESP-nya. Jadi otaknya di sini nih. ESP8266. Kemudian ini antenanya nih. Kalau mau pasang itu sebaiknya tegak. Jadi tegak gini. Biar antenanya dapat sinyal. Kalau mendatar seperti ini. Mungkin ketutupan casing-nya kayak gini kan sinyalnya ketutupan. Terus. Ini led-nya. Jadi led-nya di sini. Yang ini cuma on aja nih. On sama atau ini SC kan. Jadi led-nya di sini. Led-nya itu terhubung di pin D4. Nah. Kalau di Arduino kan pin 13 untuk led-nya. Kalau di ESP itu pin D4. Ini ESP8266. Ini ESP8266. Oke. Untuk konfigurasi pin sama. Untuk ESP826 ada NodeMCU. Ada WMOS. Itu nomor pin-nya sama. Jadi D0 sampai D8. Terus TXRX. Analognya cuma satu. A0. Dan untuk power. Oke. Itu untuk board-nya. Kemudian untuk setup-nya. Ini setup di Arduino-nya dulu ya. Seharusnya sudah nih. Jadi di Arduino cuma ada Arduino aja. Default-nya. Di sini. Tools. Board Manager. Dan ini di tools. Kemudian board-nya. Default-nya cuma ada Arduino. Dan keluarga. Terus untuk menambahkan di boards manager. Nah. Ya tapi di board manager juga masih Arduino semua nih. Rata-rata. Belum ada ESP8266. Untuk menambahkan ESP harus ke file preferences. Additional board. Terus masukkan link JSON yang di sini nih. Dikopi aja link-nya. File preferences. Ini additional boards. Paste di sini. Nah. Terus. Oke. Baru ke board manager. Biarkan dia download dulu untuk JSON-nya. Larusnya di bawah. Ada ESP8266. Nah nih. Ini urut abjad. Berarti yang E nih. Klik di sini. Lalu install. Nah dia agak lama. Jadi tunggu aja untuk install board-nya. Kenapa agak lama? Karena board-nya banyak. Jadi otaknya ESP8266. Kemudian board-nya karena open source ya. Jadi banyak nih yang mengembangkan. Ada juga yang dari Indonesia. Namanya Espectro kalau nggak salah nih. Espectro. Yang bikin perusahaan dari Indonesia. Oke. Terus. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk board-nya. Ini yang mini. Sama aja ya. Jadi pin-nya D0 sampai D8. Semua bisa PWM. Ini kalau di Arduino kan cuma 6 pin. Nah ini semua bisa PWM. Bisa analog output. Kemudian analog input-nya cuma 1. Nah ini kelemahan di ESP8266. Kemudian apa lagi? Untuk komunikasi ada ini TXRX, UART. Lalu ada I2C, SDA, SCL. Ada SPI. Yang tadi SCK, MISOMOSI, SS. Terus untuk power 3,3, 5V, dan ground. Lalu untuk board-nya sendiri itu bekerja pada level 3,3. Jadi keluaran dari digital high-nya itu 3,3V. Oke. 3 pin di atas SDA, SCL. Yang kosong. Kalau nggak dikasih. Mana tadi? Nih, kalau nggak dikasih marking berarti ini nggak nyambung kemana-mana nih. Bisa diterawang juga di PCB-nya. Ini kosong nih. Misalnya di atas ground ini kosong. Terus ini bisa tambahin sendiri ini untuk pin headernya. Misalnya kurang pin SDA, SCL. Tinggal di-solder aja di sini. Header pin baru. Ini untuk I2C. Yang bawahnya untuk UART. Oke, kenapa kosong? Hitung aja nih pin yang di aslinya. Ingin pin yang di board-nya. Yang lebih banyak yang di board-nya. Ini sudah. Pastikan udah install. Kemudian. Eksampel ya. Eksampel basic blink. Ini yang. Buat nyoba-nyoba. Pakai program blink. Lalu untuk memilih ESP-nya. Board-nya ganti dengan ESP8266 nih. ESP8266. Cari di bawah. Ada lolin, wmos, dewan. Nah, pilih yang R2 dan mini. Ini sesuaikan dengan board-nya. Kalau ada yang beli R1. Kayaknya enggak ya. Semua R2 ya. Berarti yang ini. R2 dan mini. Sudah. Kemudian. Check port-nya. Ini udah connect. Ini udah tinggal di. Jalankan di upload. Oke. Untuk compiling-nya lebih lama. Ya. Karena kan ini aslinya untuk Arduino. Jadi harus diterjemahkan dulu ke. Bahasa mesinnya ESP. Ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ini sudah. Kemudian. Ini untuk ngecek aja ya. Cek apakah sudah blink. Jadi blink-nya yang di sini. Yang di. IC ESP-nya. Jadi di sini. Bukan di board-nya. Kalau yang on ini nyala terus. Oke. Cuma yang di sini itu. Active. Low. Jadi. Kalau di set high. Led-nya mati. Di set low. Led-nya nyala. Active low untuk yang. ESP 8266. Coba aja kalau di set high. Misalnya 5 detik. Berarti dia 5 detik mati. 1 detik nyala. Yelight-nya ini active low. Jadi 5 detik mati. 1 detik nyala. Oke. Itu untuk ngetesnya. Jadi board-nya udah. Bisa. Terkoneksi ke. IDE-nya. Kemudian bisa upload. Kodenya. Oke. Lanjut ke. Ini berarti udah ya. Sini pinnya sudah. Kita lanjut ke materi berikutnya. Setup udah. Nah sebelum ke IoT. Kita coba dulu nih. Untuk yang tugas. Tekan ketiga. Kita coba di. Wemos D1. Nah yang berbeda adalah library-nya. Yang kemarin. Kita pakai di htlib. Nah ternyata itu cuma bisa di. Arduino. Yang. Arsitekturnya. Yang arsitekturnya. Yang arsitekturnya avr. Avr 8 bit. Saya compile di. ESP itu. Nggak bisa compile. Jadi ganti library yang lebih. Umum. Nah ini berarti library-nya. Pakai dht sensor library. Kalau searching di. Library manager. Kemudian ditulis oleh. Adafrit. Kemudian ini kodenya. Silahkan di. Copy saja. Untuk mencobanya. Untuk penjelasannya. Hampir sama. Untuk yang. LCD. Nggak ada yang. Aneh nih. Sama nih. Dengan contoh LCD sebelumnya. Lalu. Untuk dht-nya. Karena library-nya berbeda. Kodenya agak berbeda sedikit. Ini untuk. Deklarasinya. Jadi. Tipe datanya dht. Kemudian saya beri nama. Variable-nya dht. Lalu ini pin-nya. Pin untuk sinyalnya masuk ke d3. Lalu ini tipenya. Bisa dht-11 atau dht-22. Kemudian untuk. Temperatur dan. Kelembapan. Ini saya buat. Variable global. Biar gampang aja nih. Jadi nggak usah. Pasing parameter nanti. Untuk nyetaknya. Oke. Kemudian untuk setup. Dht begin. LCD init. Nah ini nyalakan backlight-nya. Sudah itu aja. Kemudian. Di loop-nya. Nah ini. Beda nih ya. Untuk fungsinya. Pakai fungsi read temperature. Kemudian untuk membaca humidity. Read humidity. Yang kemarin kan read 11. Gitu kan. Dapet temperature dan humidity. Kalau yang ini satu-satu. Baca temperature. Baca humidity. Jadi beda library. Beda fungsinya. Sesuaikan aja. Terus. Ini untuk. Code. Nge-print di LCD. Harusnya nggak ada yang. Bermasalah nih. Kemudian delay. 5 detik. Oke. Ini coba ke. Compile dulu. Untuk. DHT dan LCD. Oke. Ini yang Arduino-nya belum terinstall. Library-nya. Tinggal dicari aja. Minus library. Di tools. Kemudian cari DHT sensor. Library. Ini cari yang by Adafrit. Yang diinstall. Terus ini ada dependensi. Harus install Adafrit unified sensor. Install semuanya aja. Biar bisa ke compile. Udah. Terus satu lagi untuk I2C ini harusnya belum nih. Saya coba upload dulu. Oh I2C sudah ternyata. Oke. Itu aja sih. Jadi untuk I2C ada warning. Karena claim-nya dia cuma bisa jalan di AVR. Tapi setelah saya coba ternyata bisa jalan juga di ESP. Jadi ini warning aja nih. Oke. Udah. Untuk library-nya DHT lib. Eh DHT sensor library. Itu bisa dibuka di. Taruh di mana ya. Di sini. Ini saya yang portable. Berarti adanya di sketchbook library. DHT sensor library. Ini kalau mau ngintip fungsinya ada apa aja sih. Tadi kan saya pakai read temperatur dan read humidity yang ini. Selain itu ada bisa nih compute heat index. Heat index itu temperatur relatif terhadap humidity. Jadi kalau humidity-nya misalnya 90 persen. Jadi kita ngerasanya lebih panas daripada temperatur yang terbaca oleh termometer. Itu aja. Sederhana mungkin ya. Jadi cuma read temperatur, read humidity, bisa juga untuk menghitung heat index. Oke. Terus apalagi. Sudah mungkin ini aja. Kita coba di device-nya. Di ESP-nya. Ini belum saya setup untuk wiring-nya. Ini SP-nya. Terus. Kita dipakai LCD. Nah LCD ini harus 5V nih. Ini biar enak saya coba dulu. Dimal fold ground. SDI. 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 Oke lanjut yang sensor-nya. SDS-SCL bisa ambil yang bawah atau yang D1, D2. Dia kasih spare untuk kalau kita mau nyolokin device yang baru. Ini bisa dua device nih tanpa breadboard. Ini cuma power-nya nanti ya. Keselitan. Terus yang DHT karena yang 5V sudah keisi. Saya ambil dari yang 3V. Nah antara 5V 3V itu baca di dokumentasi. sensor-nya bisa bekerja di voltage-nya berapa. Kalau yang DHT bisa 5V bisa 3V. Jadi gak masalah. Terus yang signal out-nya di D3. 5V 3V. 5V 3V. Oke udah kayak gini. Sensornya di Oke Nah ini tugas pekan ketiga ya Cuma labelnya kita pakai yang beda Karena yang di htlib Yang kemarin itu Tidak jalan di esp Oke udah untuk yang Kode untuk Sensor dan displaynya Nah dari sini kita Tambahkan IOT nya jadi IOT nya Kita pakai thingspeak Untuk menyimpan data Mana kodenya Oke sampai sini Ada pertanyaan dulu untuk Koneksi Ke ininya esp nya Lalu wemos Nah ini bertanya pak Itu yang library yang dht Tadi bisa dipakai buat arduino gak Bisa yang dht ini Sifatnya umum Jadi bisa Arduino bisa Esp bisa Kalau yang dhtlib kemarin Khusus arduino Mungkin ada Instruksi Mesinnya Untuk Mempercepat Prosesnya Jadi kan Dia bisa nulis Dengan bahasa mesin Yang lebih cepat Tapi khusus untuk Targetnya arduino aja Yang dhtlib yang kemarin Yang ini Umum Jadi Mungkin lebih lambat Dari yang kemarin Untuk bekerjanya Oke Terima kasih pak Iya Ada lagi yang mau nanya Izin bertanya pak Silahkan Preferencesnya itu Kenapa gak bisa didownload ya pak Kalau di laptop saya Error pak Untuk PQPSP nya Yang disini ya File preferences Iya pak Yang ini Iya Error download pak Textnya sudah benar nih Udah pak Udah di copy langsung Terus Gak ada spasi-spasi kan Gak ada pak Terus di Oke Lalu di Board Terus Board Manager nih Disini error Iya pak Yang bawah Connect internet gak Seharusnya connect ya Connect pak Kenapa ya Kurang tahu nih Harusnya sih bisa Coba cek lagi aja Di Disininya Di preferensya Ada yang Kepotong gak Misalnya Http Halnya hilang gitu Cek lagi Dengan cermatnya Sini Harusnya kalau Connect internet Bisa untuk download Oke Terus Kita lanjut ya Untuk IOT nya Nah untuk IOT Kita pakai ThinkSpeak Yang gak gini ThinkSpeak Ini untuk Menyimpan Data sensor kita Atau bisa juga Kita Menulis ke ThinkSpeak Lalu dari Wemosnya Itu membaca Apa yang kita tulis Jadi misalnya Kita pingin Menyalakan relay Dari jarak jauh Ya udah tulis aja Ke ThinkSpeak Misalnya set Satu untuk nyala Nanti dari Wemosnya Dia akan baca Secara periodik Dari ThinkSpeaknya Kalau dia ketemu Satu Relainnya nyala Kalau 0 Mati Itu untuk Mengontrol Relain misalnya Tapi yang disini Kita pakai Untuk Umumnya Untuk Menyimpan data Sensor Jadi nilai dari Sensor Kita kirim Ke servernya ThinkSpeak Supaya Bisa dilihat Dari Public juga Bisa Orang lain bisa lihat Kemudian Bisa langsung Muncul grafiknya Selain ThinkSpeak Ada banyak juga Jadi ada Blink Blink .io Ini mungkin Lebih Enak Dilihat Di HP Kayak gini Nanti Tampilannya Tapi saya Belum pernah coba Silahkan kalau mau nyoba Itu bisa Start free Register Oke ini yang Sudah saya coba ThinkSpeak Jadi harus Register dulu Dimana ya Disini ya Sign in Kemudian Email Disini saya belum Punya akun ya Misalnya Jadi Buat baru Ini Saya pakai akun Baru aja Untuk Contohnya Ada Daktar belum ya Tom Dat 312 Eh Last name nya Dicurigai Bukan last name Oke Terus Setelah Daftar Nanti Check Inbox nya Kemudian Lalu Klik Kayak apa ya Konfirmasi Jadi ada link Konfirmasi Untuk Pendaftaran Gimana ini Add another Account Oke ini ada Verify email Aduh Ini apa Ini Ada Skip Verify email address Nah ini tinggal di klik Verify email Atau klik linknya Ini sama aja Oke Udah Ini tutup aja Terus Balik lagi Jadi sign in Lagi Oke One day Set jadi saya ketik password apa ya udah ketik password belum create one eh tadi belum membuat password Bikin passwordnya dimana nih verify permisi Pak iya tadi saya coba buat akunnya Pak tapi pas kita udah itu kita dimintain itu Pak lisensi number Pak Pak sudah memasukin password juga licensi number Iya Pak hai 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 juga di luar biasa di sini uangnya jauh itu yang ada tempat makasih namanya bentar nih saya belum masukin password tapi masukin passwordnya dimana nih cek email cek email yang ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini udah verify terus ada yang udah bisa untuk bikin akun thingspeaknya sepertinya kan saya belum masukin continue oh iya ini continue disini aduh oke saya hilang ya jadi ini passwordnya saya belum masukin passwordnya disini ternyata jadi dari sign in kemudian account kan create one ini situsnya agak membingungkan jadi masukin email address ada acd.id lokasi kemudian nama continue lalu dia kirim email nah ini jangan ditutup ini karena ini continue nya disini jadi harus cek email di sebelah ada lagi gak nih yang masuk anggap aja udah di klik tadi ya untuk verify di verify nya saya lewat karena tadi udah saya klik ini gak ada email baru yang masuk terus udah ya jadi check inbox kemudian klik link nya lalu klik continue dan yang poin 3 nih jangan lupa nih klik continue yang di bawah sini klik continue eh harus nunggu satu lagi ya beda lagi oke ini baru datang nih verify email nah ini udah nih ini jalan buntu disini jadi untuk lanjutnya disini yang awal tadi di verify town check inbox terus klik link verify tadi lalu klik continue continue yang di bawah nah baru masukin password nya yang diinginkan ntar ntar harus satu upper oke ini jadi untuk password nya ada requirement 8 karakter minimal kemudian harus ada yang huruf kapital harus ada angka tadi saya ingat gak ya oke terus accept udah continue don't save oke sampai sini bisa ya untuk sign up agak bingung juga saya yang udah lama gak sign up terus sudah oke kemudian ini untuk student aja student use oke oke sampai sini ada yang bermasalah untuk sign up nya ya belum di klik continue continue nya nyempil tadi harus baca dengan cermat kirain kalau udah klik verify otomatis ke continue tadi di set password nya ternyata harus ke halaman yang awal itu untuk thingspeak untuk daftar thingspeak kemudian disini kita bisa buat channel channel itu ya disini istilahnya channel ya satu channel itu satu node atau satu arduino atau satu satu board wemos ya terserah pokoknya satu channel itu satu node kemudian di satu channel nanti kita bisa membuat beberapa field jadi tiap field itu nilai sensornya oke misalnya disini saya langsung aja membuat channel baru adanya di channel sini channel my channel kita bisa juga untuk melihat channel yang lain yang di public di ke dari awal channel kemudian my channel ini tampilannya lalu buat channel baru kemudian kita beri nama untuk node nya ya satu node itu satu MCU satu micon nama apa nih pstr itu aja kemudian untuk field nya ini namanya bebas ya terserah kemudian untuk field nya ini field sensor maksimal bisa sampai 8 sensor 8 nilai sensor misalnya di ht11 itu punya 2 nilai berarti butuh 2 field temperature dan humidity temperature terus centang lagi yang bawahnya humidity oke bisa tambah lagi misalnya apa ya di ESP itu pakai wifi kita bisa melihat kekuatan sinyal misalnya saya tambahin aja nih wifi signal atau rsse receive signal strength ini apa ya gak tau pokoknya ini kekuatan sinyal terus kalau masih ada lagi tinggal di centang isi labelnya nah label ini yang nanti keluar di grafis kemudian metadata text kemudian apa lagi link ke project misalnya kalau kalian codingannya ada di github link aja kesini terus elevation latitude longitude ini kalau ada sensor gps jadi bisa update latitude longitude saya dicintang dulu location terus latitude longitude misalnya untuk tracking bis campus bisa pasang sensornya di bis untuk gps oke kalau punya video tinggal show video link videonya oke itu aja intinya jadi yang harus ada nama kemudian fieldnya minimal 1 temperature kalau kita ada 2 temperature dan humidity terus ini saya tambahkan 1 field lagi untuk kekuatan sinyal wifi udah di save oke oke kalau udah di save ini chartnya yang tampilan private ada 3 tadi temperatur humidity rsse terus ini tampilan public kalau di public untuk nge-set publicnya di tab sharing ini kalau mau di set public supaya bisa di access oleh semua orang yang ingin lihat tinggal di klik aja di sini yang share with everyone terus yang kita butuhkan untuk programmingnya di sini API key jadi untuk menulis itu kita butuh key yang di sini ini tiap orang tiap channel beda-beda key cara menulisnya gimana di bawah sini jadi untuk menulis channel ini ini linknya nih di requestnya get http terus ini alamatnya update api thingspeak.com slash update kemudian untuk parameternya adalah key ini harus ada terus fieldnya jadi di sini contohnya cuma field 1 nilainya 0 kalau fieldnya ada 3 berarti field 1 sama dengan berapa dan field 2 sama dengan berapa dan field 3 sama dengan berapa kalau 8 ya terusin aja terus untuk yang read API key ini gak kita pakai karena public jadi gak kita pakai kecuali kalau di private untuk membaca harus pakai key yang di sini jadi yang kita pakai nanti yang write API key untuk menulis data ke server thingspeak ini untuk write ini untuk membaca misalnya untuk tadi relay tadi dari Wemosnya baca channel ini kemudian tentukan 0 atau 1 kalau 1 berarti relaynya nyala kalau 0 berarti mati oke ini untuk membaca feed ini untuk membaca satu field saja nanti yang kita pakai yang ini aja untuk menulis data sensor ke thingspeak oke itu aja untuk channelnya kemudian untuk kodenya kodenya sama dengan yang tadi ditambahkan kode untuk wifi di librarynya ada wifi dan http client karena kita mau pakai yang tadi untuk nulis data ke thingspeak wifi untuk koneksi http client untuk koneksi ke thingspeak kemudian disini untuk SSID dan password wifi ini sesuaikan dengan di rumah kalian passwordnya apa terus sini kode untuk DHT dan LCD nya sama terus saya bahas yang wifi aja untuk mulai wifi begin kemudian masukkan SSID dan password yang di define di atas bisa langsung bisa pakai define enaknya pakai define itu langsung kelihatan kalau kita buka koding nya jadi kalau mau ngubah langsung di define aja sini kalau langsung di dalam sini berarti harus nyari dulu nyari fungsi wifi begin itu ada dimana baru ngubah SSID password nya kemudian ini kita tunggu jadi selama statusnya belum terkoneksi maka delay setengah detik kalau belum koneksi juga berarti looping disini sampai terkoneksi lalu looping nya sama jadi baca temperatur baca humidity masuk ke TC dan RH lalu untuk kode menampilkan di LCD saya pindahkan ke fungsi show temperature adanya show temperature dan humidity jadi show temperature aja jadi dia akan lompat ke sini ini sama dengan yang tadi cuma saya pindahkan ke dalam fungsi kemudian setelah itu cek lagi apakah wifi nya masih terkoneksi kalau iya berarti kirim data ke thingspeak di fungsi send data lalu delay 20 detik kenapa 20 detik supaya agak lama karena di thingspeak ini yang versi gratisnya itu ada batasan maksimal paling cepat 15 detik untuk pengiriman kalau di sini saya set 20 detik berarti kan masih aman jadi kalau kalian ngirimnya tadi tetap 5 detik itu yang keterima cuma dari 3 yang diterima cuma 1 maksimalnya paling cepat 15 detik untuk nulis ke channel di thingspeak jadi di sini saya set delay 20 detik terus realnya gimana biasanya kita ambil data 1 menit atau 2 menit intervalnya karena kita tidak perlu akurasi per detik juga jadi kita baca kemudian dirata-ratain baru kirim 1 menit kemudian atau 2 menit kemudian kalau di sini simple tidak ada penghitungan rata-rata kalau pakai rataan itu baca per 5 detik misalnya nanti dihitung rataannya jadi 1 menit itu ratanya berapa baru nilai itu yang dikirim kalau di sini tidak ada langsung kirim saja nilai saat itu oke ini delay 20 detik kenapa karena di thingspeak maksimal paling cepat 15 detik untuk pengiriman data terus kita bahas kode untuk mengirim datanya kita buat wifi klien untuk koneksi kemudian kita buat http klien untuk aplikasinya thingspeak kemudian mulai dengan http begin pakai koneksi dari wifi lalu ini alamat webnya ini sama dengan yang disini tadi yang mana tadi cara ngirimnya tadi nah ini saya copy aja copy kemana ya oke ini saya copy aja dulu ke arduino baru kita komen disitu terus tadi dari thingspeak kan sudah diberitahu untuk caranya untuk ngirim data pakai link yang ini nah linknya kayak gini nih jadi gate ini bisa gate atau post saya lebih suka post untuk mengirim data karena kalau pakai gate nanti keynya kelihatan kalau di sniff pakai post kelihatan masih lebih aman yang post oke kita bahas dulu untuk koneksi http itu ini pakai koneksi wifi kemudian ini alamat webnya yang ini eh diklik ah mana tadi sampai sini jadi api.thingspeak.com slash update nah ini alamat webnya terus yang tanda tanya itu belakangnya adalah parameter nah parameternya yang kita tulis di post ini oke ini alamat webnya sudah kita pindahkan ke sini jadi nanti kalau alamat webnya berbeda kalian nggak pakai thingspeak itu nggak bingung tulis di sini di http begin kemudian tambahkan header kalau kita pakai post kita harus pakai header formatnya format form ini ikutin aja nih content type application www form URL encoded kemudian baru kirim requestnya requestnya bisa get kayak gini atau post untuk thingspeak bisa get atau post lebih prefer pakai post kenapa kalau pakai get nanti URL-nya ini isi parameternya itu kelihatan di URL lalu masukkan key-nya API key yang ini tiap channel beda-beda jadi sesuaikan dengan channel kalian kemudian ini sudah nih field 1 itu yang TC temperatur dalam Celsius ini saya konversi ke string agar lebih mudah kalau nggak di konversi kita nggak bisa pakai plus ini jadi di Arduino IDE-nya ini ada tipe data string kalau diisi kan nggak ada ini ada tipe data string untuk menyambungkan bisa pakai plus jadi TC ini kan angka nih jadi harus dikonversi ke string dulu nah dengan plus itu maka semuanya yang bukan string akan dikonversi juga ke string jadi otomatis karena tipe data tertingginya kan string jadi semuanya ikut dikonversi ke string jadi pas RH ini walaupun angka itu nggak saya pakai string lagi karena dia ada otomatis dikonversi ke string jadi nggak perlu kayak gini jadi salah satu aja salah satu variable konversi ke string variable yang lain ikut nah RSSC ini juga nilai integer jadi yang dikirim field satu itu temperatur field dua itu humidity field tiga RSSC ini kekuatan sinyal tergantung keadaan kalian naruh pemosnya dimana kalau dekat dengan access point sinyalnya akan tinggi oke kemudian keluaran dari post atau gate adalah status ini kalau statusnya 200 berarti oke http status oke itu berarti dah terkirim http status harusnya sudah dapat komentar belum ya sudah dapat komentar harusnya ada apal nih aduh lama lagi http status list list bisa dilihat di wikipedia juga ada yang kita harapkan statusnya 200 jadi kalau 200 oke sukses jadi data kita sudah sukses terkirim server pokoknya yang depannya dua itu sukses yang kita hindari yang depannya empat nih ada kesalahan di klien di kita kalau depannya lima berarti kesalahan di server oke terus untuk mengeceknya nanti statusnya dicetak di LCD jadi saya set ke paling belakang bawah cetak statusnya harusnya 200 oke itu aja silahkan dilengkapi untuk API key sesuai dengan masing-masing apa lagi sama ini SSID dan password ini silahkan diselesaikan dengan wifi-nya masing-masing oke ini saya pakai SSID behavior ini bekas penelitian belum saya ubah ayam behavior ikan 1 2 8 jadi yang perlu diubah ininya SSID dan password wifi lalu key-nya API key untuk thingspeak pakai yang write ya jangan yang read yang mau kita pakai yang write API key untuk menulis data ke server oke kalau sudah tinggal di upload nanti tunggu 20 detik yang ngirim data kalau mau lebih cepat paling cepat 15 detik oke ini sudah ter upload ini agak lama nah ini tunggu sampai 200 nih ini di awal agak lama karena koneksi ke wifi kalau statusnya sudah 200 berarti sudah terkirim ke server thingspeak ini statusnya nih nanti 20 detik lagi akan clear LCD-nya kayak gini terus baru muncul 200 ya mungkin agak delay dikit karena untuk mengirim data kemudian dari device-nya dari Wemos-nya sudah oke 200 oke berarti sudah terkirim kita cek di servernya yang sini bisa di private view atau public view nah ini sudah masuk nih ini kenapa dari 1630 ya padahal barunya lah terus ini yang baru terkirim 1636 tadi saya ambil yang sini aja yang humidity 1636 01 1636 22 1636 43 jadi intervalnya 21 detik walaupun di codingan kita set intervalnya 20 detik tapi ada waktu untuk ini ngirim datanya kira-kira 1 detik nah ini sudah masuk ke thingspeak-nya terus yang ini RSSE gambarannya ya kalau min 50 itu berarti full bar 100% min 50 min 100 berarti sudah tidak ada sinyal kalau min 70 berarti sekitar berapa 20 ya 60% kekuatan sinyalnya cek aja di sini ini disini 81 ngakunya dia tapi tiap ini beda-beda sih cara pengukurannya dari RSSE itu diolah lagi ke kekuatan sinyal yang persen ini tinggal thresholdnya tapi tapi ini ini punya laptop ya wifi-nya laptop beda dengan wifi-nya yang ESP dan yang di ESP antenanya lebih kecil dan letakannya di sini masih mendatar ini masih ketutupan sama body lab coba saya ubah nih ya untuk peletakannya jadi teorinya tadi kan peletakannya jangan kayak gini karena bisa ketutupan terus kalau mau sinyalnya agak lumayan di berdirikan gini nanti kita cek sinyalnya naik gak malah turun masalahnya update-nya tiap 20 detik nah naik naik dikit ya begitulah antenanya juga kecil oke terus tips-tips untuk view-nya ini bisa kalian embed ke website kalian ini yang chart ini bisa klik kanan open link in new tab nanti hasilnya kayak gini ini bisa bikin iframe masukin ke website kalian kalau mau ditampilkan terus ini parameternya untuk mengubah warna kemudian jumlah result-nya kemudian jenis graphic-nya kemudian interval update-nya refresh-nya itu tiap berapa detik sekali ini bisa kalian cari-cari untuk parameter chart-nya oke ini kalau ini kalau sudah banyak akan berhimpitan jadi biasanya saya setting lagi disini ini di option sini ini bisa di setting ini tipenya bisa line kalau line nanti patah-patah kayak gini yang jeleknya ini kalau line kayak gini jeleknya bisa diubah jadi spline kalau spline itu ada kayak gini jadi lebih halus kemudian ini hasilnya maksimal 60 data berarti kalau tiap 20 detik berarti bisa muat semenit berarti 3 data berarti 20 menit data 20 menit ya benar ya 20 menit ini bisa ditambah atau bisa juga pakai rataan nah kalau gini rataan 10 menit 15 menit atau seterusnya 60 menit misalnya biar nggak berhimpitan itu pakai rataan 10 menit berarti bisa muat berapa jam 6 jam atau kalau bisa muat sehari berarti misalnya 60 ya average 60 berarti sejam berarti bisa 60 jam untuk tampilan disininya di grafisnya jadi karena sekarang belum ada data ya udah di rataan 1 jam jam hitungnya dia jam 4 itu untuk average ini juga bisa pakai spline biar tampilannya lebih enak sampai sini sampai sini ada pertanyaan untuk think speak publiknya untuk tugas untuk tugas belum saya siapkan tugasnya ini aja kirim link publiknya ini kan link publik nih publik view nah ini linknya ini misalnya saya buka di private window ini harusnya bisa dilihat nah ini yang punya saya tadi ini belum login ya jadi ini view publik oke gimana ada pertanyaan untuk membuka datanya itu interval yang Bapak minta berapa Pak ditugasnya 10 menit atau berapa menit itu Pak yang setting ini enggak yang Bapak misalkan Bapak kan ngasih tugas berapa menit selangnya selang yang disini mana tadi mana tadi ini bukan maksudnya yang Bapak suruh gitu misalkan tugasnya itu berapa menit gitu sampai onnya gitu oh iya sampai penuh aja ininya ntar yang mana tadi iya minimal 1 jam lah oke Pak bisa kan ini bebas aja sih asalkan jangan kosong aja kayak gini kan enggak enak nih mulai jam 16 terus ini kosong nih jadi garisnya langsung lurus ini apalagi terus untuk contohnya bisa di iserve ipb.link iserve semoga masih nyala nah ini data temperatur dan humidity ini ini kayaknya sensor nomor 3 rusak kosong datanya ini nyala lagi ini datanya tiap jam dirata-ratain tadi settingnya bisa disini kalau datanya sudah banyak tampilannya nanti akan banyak juga titik-titiknya bisa diambil rataan aja rataan tiap 1 jam misalnya terus kalau ini sum bisa di rounding jangan jadi rataan kan komanya bisa panjang bisa diatur berapa angka di belakang koma misalnya 1 gitu terus disave ini datanya baru sejam aja belum berarti cuma 1 titik tapi kalau udah banyak titiknya nanti hasilnya kayak gini jadi yang kita butuhkan rataan per jam lebih enak dilihat kalau semuanya tampil paling cuma data 1 jam dalam 1 frame ini ini pakai rataan berarti bisa datanya ini 2 hari 2 hari bisa terlihat kayak gini temperatur kalau normalnya kan gini ini naik terus turun ini tiba-tiba turun di tengah mungkin pas jam 11 itu hujan atau berawan itu contohnya terus contoh lain ada di yang chicken kemarin masih ada gak ya ini sensornya udah saya cabut sih jadi datanya kosong nih ini udah aktif lagi nih contohnya yang iserve bisa kalian akses di ipb.link slash iserve ini greenhouse yang di depan ilkom ini tampilan live nya jadi cctv nya masih gak bisa tampilan malam jadi kalau pas malam ya gelap aja oke itu aja ada pertanyaan untuk pink speak ini sementara saya kembalikan lagi ini oke kalau gak ada sampai sini saja ya untuk praktikum nya kalau ada masalah silahkan di group GA untuk tugasnya datanya sampai pekan depan aja biar datanya agak banyak mungkin kalian ada trouble untuk ininya koneksi ke pink speak nya misalnya bikin akunnya ada yang bermasalah atau mungkin di device nya sendiri bermasalah itu berarti waktunya masih tonggar lalu untuk jenis sensor nya bisa kalian tambahkan juga disini kan saya contohkan cuma di ht11 terus ada lagi sensor photoresistor bisa kalian tambahkan kan ada analog input nya satu apa lagi ya sensor nya udah itu aja ya kalau yang ultrasonic ya gak juga bukan sensor lingkungan ultrasonic oke mungkin itu aja untuk materi hari ini jika ada pertanyaan silahkan di group BA saya cukupkan sampai sini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak selamat menikmati